Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah semua bagaimana kabarnya mudah-mudahan selalu sehat ya pagi hari ini jumpa lagi bersama Yasin Servis dan kali ini saya mau berbagi pengalaman ini dapat televisi Panasonic Windrick ya ini agak bandel ini ceritanya kemarin saya nyarpis sudah sore jadi dan memang kerusakannya agak rumit jadi saya bawa pulang saja oke kerusakannya bagaimana kita langsung simak dulu ya telur ya oke telur jadi kerusakannya langsung kita tes saja saya cok dulu ya samban fokus di lampu sini ini lampu powernya jadi kerusakannya kalau pagi hari diputar itu hanya berkedip satu kali ini menandakan regulatornya itu protect regulatornya protect atau alias ngedrop ya dan nanti kalau sudah agak panas dicok cabut apa di saklar bunuh saklar bunuh dia akan bunyi nanti sampai satu jam baru dia bisa setar biasanya untuk yang sering-sering kan kalau yang begitu elko disini ya oke ini saya dekatkan mesinnya seperti ini jadi tadi saya seperti yang saya bilang ini kasus langka mudah-mudahan mudah-mudahan nanti videonya bisa membantu tuser lain ya saya akan jelaskan dulu kemarin yang sudah saya ganti karena dia pertama diputar ngedrop ngedrop tegangan saya cek elko bagus kemudian saya ganti sebuah elko kecil ini biasanya kalau protect tegangan tidak mau ngangkat ini elko ini ya 47 50 volt atau 35 volt sudah saya ganti tetap dulur kemudian opto saya ganti optonya tetap apalagi kemarin ini apa namanya ini SE90 ini dulur saya coba ganti hasilnya sama hanya pergedip satu kali tip mati protect setelah itu karena sering saya cok-cok-cok akhirnya mesinnya sudah panas dia sudah mau setar tapi bunyi cicit-cicit-cicit langkahnya gitu ya cicit-cicit-cicit-cicit merah tidak lama dia hijau tapi seperti berat ngangkatnya seperti berat kemudian setar kemudian biasanya kasus yang seperti itu itu paling mudah biasanya ganti elko ini ganti kedua elko ini atau salah satunya biasanya ada yang sewak tetapi dalam kasusnya saya ini ini saya ganti ini saya ganti kemudian di elko 150 B plus nya juga sempat saya ganti tetap sama tetap sama tetap sama nah ini yang bikin saya pusing kemarin sempat juga saya ganti LE ini IC 7805 sama saja untuk IC ini belum sempat saya ganti cuma saya pastikan kayaknya aman juga soalnya kalau setar dia sudah nyala sudah aman oke seperti itu dan terakhir dulur terakhir saya urut di jalur optocoppler ketemunya ini ketemunya tipinya ketemunya jadinya tunggu saya balik dulu oke fokus dulur ya ketemunya yaitu di elko sebuah elko seribu di bagian jalur untuk menuju otocoppler dulur ini elko nya ini elko nya ini diukur sama saya tidak saya ganti tapi saya ukur bagus ya diukur bagus 900an ini elko ini tapi ternyata dengan di ini biangnya setelah saya ganti malah jadi bagus tidak ketip-ketip lagi lalu tidak ketip satu kali saat di on kan ini jalurnya dari terapo ini ini nomor ini dia nomor satu ini kaki nomor satunya dia ada ada R ke sini kemudian ada dioda ada elko dan ini kakinya menuju ke optocoppler sini jadi ini biangnya ternyata ini sempat sudah saya ganti optonya ininya ya teknis umum lah biasanya untuk tegangan ngedrop itu biasanya dari opto terus se dengan elko ini ini sudah sering sekali sudah umum lah kalau untuk tipi panasonic kemudian untuk ketip-ketip kan biasanya elko dua ini ketip-ketip tapi ini jurusnya tidak ada yang mempan ternyata ini ya dulur ya ini elkonya C861 saya balik lagi ya ini elkonya ini gak nyangka ini saya baru ini ya nemui elko ini tapi namanya elektronik itu gak pasti ya gak gak pasti itu kadangnya hanya disini saja sudah jadi dulurnya oke dulur ini akan saya ganti nanti kita lihat hasil oke ini tadi ini kelihatan sangat bagus diukur juga bagus dulur ini elko ini diukur masih bagus bodinya masih bagus ternyata ini ya biangkerok sesungguhnya sengkuninya ini oke ya kemarin yang bikin saya jengkel ini kita lihat penampakan lampunya dulur ya fokus di lampunya saya akan cok dulu hasilnya seperti ini merah langsung hijau tidak mati lagi kemudian langsung setar oke dulur ya seperti itu kita akan lihat dulu untuk penampakannya apakah layarnya sudah muncul nah ini dulur ya aduh ini maaf agak sempit yang intinya sudah joss dulur ya tunggu dulur ini ada garis pelangi ya di layarnya oke nanti akan saya buat tutorialnya lagi ini kok ada pelangi disini ya ini intinya sudah bisa langsung setar alhamdulillah ya biar keroknya elko jangan lupa like videonya kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar insya Allah akan saya bantu sebisa saya dan saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soldier panas oh iya untuk garis-garis di atas tadi akan saya buat di video selanjutnya selamat menikmati